Adik-adik, sebentar lagi animasi Superbook akan segera dimulai. Sudah siap untuk menonton? Duduklah dengan posisi yang nyaman dan nikmati petualangan seru bersama Superbook. Sudah siap? Yuk kita mulai petualangan kita! Saudaraku, Nihemia. Ceritakan yang kau tahu mengenai orang-orang Yahudi yang lolos dari penjara di Babel, dan bagaimana keadaan Yerusalem. Orang-orang tahanan yang kembali menghadapi banyak masalah. Dan mereka dipermalukan. Tembok Yerusalem telah runtuh, dan gerbangnya terbakar. Allah Surgawi, Aku adalah hambamu, berikan aku belas kasihmu. Aku dan keluargaku dan semua umatmu yang telah berdosa dengan memilih untuk mengabaikan engkau dan ajaran Musa. Tetapi engkau pernah berkata, Jika kami berbalik dan taat padamu, maka engkau akan mengembalikan kami ke tempat di mana kami dapat menyembahmu. Terima kasih telah menonton! Aku mohon, jawablah doaku. Tuhan telah menuntunku kembali ke Yerusalem, seperti Ia telah mengembalikan suku-Mu. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Kau tahu masalah apa yang kita hadapi? Tuhan Sambalak? Ada apa, Gesom? Nehemiah membucuk rakyat agar dapat membangun kembali tembok Yerusalem. Aku tahu. Ia memberiku surat dari raja yang meluluskan permintaannya. Juga kita harus memberikan kayu untuk ide hilanya itu. Jika ia berhasil, kita akan kehilangan kuasa kota ini. Kota kita telah runtuh dan gerbang-gerbannya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem dan akhiri aib ini. Apa yang kau lakukan itu? Apakah kau memberontak terhadap raja? Allah surgawi akan membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian hak atau bugatan di Yerusalem. Aku berjanji, Tobia. Nehemiah tidak akan menyelesaikan tugasnya. Kupastikan itu terjadi. Kisah abadi bagi seluruh bumi. Firmannya hidup selamanya. Superbowl Hosana, ya hosana, serukan superbowl Hosana, ya hosana, serukan superbowl Aku tidak yakin aku bisa, Ibu Crawford. Jika semua bisa, kamu juga Chris. Percayalah, kamu juga Gizmo. Apa yang Ibu Crawford pikirkan tentang kalian? Hai, dua orang Einstein. Dia ada pertemuan guru dan dia ingin aku memberi les untuk dua orang muat. Kamu? Guru Les? Iya, aku. Menjadi guru Les Todd dan Benji. Betul. Mereka bilang ke Ibu Crawford, sedikit bantuan akan memberi mereka masa depan yang cerah. Iya. Dan selamat berjuang. Kami siap, Profesor Kutubuku. Hei, makan malamnya apa? Halo, teman-teman. Ini kelas kimia, bukan memasak. Apa bedanya? Di kelas kimia, kamu dilarang menjilat sendok. Uh, bahasa ilmiah. Hei, lihat apa yang terjadi kalau kita membuang ini ke dalam kaleng cerewet ini. Hentikan, Todd. Kamu ingin membakar sirkuitnya. Baiklah, dengar Profesor ini. Dilarang membakar, ini bukan kelas masak. Ayo, Gizmo. Dua anak ini tidak niat belajar. Ayo, kita pergi. Oh, kuantum. Kita cuma bercanda. Kembali. Ayo kita nyanyikan grafik periodiknya. Boron dan karbon dan kalsium, ye. Kobalt dan radium, titanium juga. Perak dan tangsen dan kiong dan sima. Stronium, kalsium. Gris, ayo. Lagu buatan mereka enak juga. Wow, mereka cepat belajar, ya. Aku sudah coba membantu dan mereka malah mengejekku, Joy. Aku tidak butuh ini. Gris, sudahlah. Kamu terganggu dengan ejekan kecil seperti itu. Hanya ada dua hal. Aku menyerah. Itu satu hal. Iya, tapi itu dua kata, kan? Superbook! Aduh! Waktu yang tepat. Bawa aku pergi dari sini, Superbook. Aku membawa kalian untuk berjumpa dengan seorang pria yang berhasil mengalahkan ejekan dan bahaya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan. Wah! Kita di mana, Gis? Menurut pemindaiku, kita telah mendarat di Yerusalem kuno. Atau sisa-sisanya? Eliasif akan membangun gerbang domba. Yoyada dan Mesulam akan membangun gerbang lama. Mereka sedang renovasi besar-besaran. Pasti perlu perbaikan serius. Coba kita lihat, bagian tembok mana yang bisa kalian perbaiki? Mungkin kami tidak ada di daftar. Kami orang baru. Chris, Joy, dan Gismo. Aku, Nehemiah. Sebenarnya, aku juga belum lama di sini. Lalu, kenapa Anda ada di sini? Tuhan mengutusku memperbaiki tembok ini dan membawa umatnya kembali kepadanya. Anda bilang Anda diutus. Dari mana? Oh, aku hamba rajanya Bukadnezar di Persia saat saudara ku Hanani memberitahuku keadaan yang buruk di Yerusalem. Aku berdoa kepada Tuhan agar raja mengizinkan aku datang ke sini. Raja bisa saja menjadi marah, tetapi Tuhan menyentuh hatinya. Ia memberi izin, bahkan mengutus prajurit menjagaku. Hmm, sepertinya Anda butuh pertolongan. Dan kelihatannya kita butuh 497 batu dalam berbagai ukuran untuk bagian tembok yang ini. Kalau begitu yang ini bagianmu, jika semua pekerjaku sepintar kamu, kita akan selesai tepat waktu. Hong, tidak! Nehemiah, apa yang kamu tahu tentang membangun kota? Lihat tembok yang sedang mereka bangun. Tenaga sekor rubah saja bisa menghancurkan tumpukan batu ini. Ya Allah, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Timpakanlah hinaan itu atas kepala mereka sendiri, dan biarkan mereka menjadi tawanan di negeri asing. Jangan ampuni kejahatan mereka. Jangan lupakan dosa mereka. Sebab mereka telah menghina kami yang sedang membangun. Kalian bodoh. Kalian tidak akan pernah berhasil. Iya! Sampai jumpa! Lihat mereka bekerja begitu keras. Nehemiah sudah menginspirasi semua orang Yahudi. Tidak, Tobia. Secara diam-diam, kita akan menyerang dan membunuh mereka, dan menghabiskan pekerjaan mereka. Hah? Kalian dengar itu? Kita harus memberitahu Nehemiah. Cepat! Ayo naik! Halo kakak-kakak guru sekolah minggu, dan juga papa mama hebat. Iya, betul. Kalian adalah pribadi yang hebat, karena sudah mengambil bagian dalam pemuri dan anak. Sebab melalui pemuri dan superbook, baik melalui sekolah minggu, maupun di rumah, ada banyak sekali anak-anak yang hidupnya diubahkan. Dan mereka menjadi semakin mencintai Tuhan dan firmannya, serta menjadi anak yang misioner. Tapi, masih banyak anak-anak di berbagai penjuru Indonesia yang butuh dimuridkan. Untuk itu, kami ajak kakak-kakak dan papa mama hebat untuk berdonasi agar pemuri dan superbook hadir di berbagai pelosok Indonesia. Sehingga, semakin banyak generasi anak dipulihkan. Caranya, cukup dengan scan Chris yang ada di layar ini, atau bisa klik fitur Super Thanks di bagian kanan bawah video ini. Terima kasih para pahlawan anak, karena Anda sudah ambil bagian dalam pemuri dan generasi. Hai papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan adik-adik superbook. Siap untuk petulangan seru bersama Super Bukit Club? Ada banyak acara seru di Super Bukit Club lho. Mulai dari nonton animasi Super Bukit, petualangan dengan Gizmo, Chris, dan Joy, menemukan super kebenaran, dan ada game seru juga. Pastikan kalian nonton Super Bukit Club setiap hari minggu mulai pukul 6.45, waktu Indonesia Barat, di channel Youtube Super Buk Indonesia. Jangan lewatkan keseruan ini. Sudah lama aku tidak bermain lumpur. Aku lupa betapa menyenangkannya ini. Nehemia! Aku dan Gizmo baru saja mendengar rencana penyerangan Sanbalat. Aku tahu, sudah 10 orang memberitahu rencana penyerangan ini. Tetapi di mana dan kapan? Para pekerja sudah keletihan, Nehemia. Dan sekarang ketakutan. Sanbalat dan Tobia bersama dengan orang Arab Amun dan orang Asdot. Mereka marah karena pembangunan ini. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa seperti ini terus, Nehemia. Ambil senjata dan jagalah tembok-tembok yang rendah atau yang masih berlubang. Zagur bin Amri, bergabunglah untuk melindungi gerbang mata air. Esulam bin Bereki, berdirilah di atas tembok di kedua sisi gerbang air. Malikya bin Rekab, ke atas gerbang lebak. Jangan takut terhadap musuhmu. Tuhan kita besar dan penuh kemenangan. Ia tidak hanya melawan orang-orang yang mengolok dan mengancamnya, tapi ia punya rencana untuk mengalahkan mereka. Mulai hari ini, sebagian dari kita akan tetap bekerja. Sementara yang lain berjaga-jaga. Aku akan bersama dengan peniup trompet siang dan malam. Oh, aku ikut. Aku siap melakukannya. Bukan trompet seperti itu yang ia maksud, Gis. Tapi, bunyi trompet untuk tanda bahaya. Aku bisa meniupkan suara alarm. Aku siap ikut audisinya. Batalkan penyerangan. Tidak. Ini waktunya. Kita serang saat sinar matahari menyelokkan mereka. Dengar aku, mereka tahu. Mata-mataku memberi tahu kalau ada pengawal di seluruh kota. Tembok yang setengah dibangun itu sudah cukup kuat. Kita tidak punya kesempatan lagi. Dan kamu percaya mata-mata itu? Ia yakin sekali. Baik, pasukan akan kusuruh mundur. Dan aku sendiri akan menghadapi Nehemia. Sampai jumpa di seluruh kota. Mata-mataku berkata, Nehemia telah menyelesaikan tembok itu. Ia hanya tinggal memasang gerbangnya. Aku telah mengirim empat pesan untuk memancingnya ke lembah Uno. Untuk membunuhnya. Tetapi ia selalu mengetahuinya. Orang ini benar-benar berani. Mungkin tidak takut kepada kita. Tapi setiap orang takut kepada raja. Nehemia, bolehkah aku bertanya? Tentu, Chris. Ada anak-anak dari tempat asalku yang Anda tahu yang bertingkah seperti Sanbalat. Mereka mengejekmu? Mengolok apa yang sedang kamu lakukan? Ya, tetapi aku perhatikan Anda mengacukan Sanbalat dan yang lainnya. Anda terus membangun tembok ini walaupun mereka berusaha menghentikannya. Bagaimana Anda bisa tidak marah terhadap mereka itu? Aku melakukan sesuai kesanggupanku untuk Tuhan. Dan menyerahkan yang aku tidak sanggupi kepadanya. Dan terus melihat gambaran besarnya. Gambaran apa itu? Menurutmu apa yang kuinginkan dengan membangun kembali tembok ini, Chris? Agar tembok ini bisa melindungi kota dari orang-orang seperti Sanbalat? Tembok yang kuat pasti melindungi kota. Tetapi Tuhan memiliki gambaran yang lebih besar. Janjinya, yaitu jika umatnya bertobat dan mengikuti perintahnya, maka orang-orang Israel yang tersebar akan kembali ke negeri nenek moyang mereka. Mereka akan pulang ke Yerusalem yang telah bangkit dari kehancuran dan kekalahan. Saat mereka mendekati tembok-tembok ini dan memasuki gerbang-gerbang yang gagah ini, mereka akan menjadi semakin makmur melebihi nenek moyang mereka. Nehemiah! Ada pesan penting untukmu dari Sanbalat. Berita buruk? Telah tersebar rumor di bangsa-bangsa kalau kita membangun tembok karena ingin memberontak, karena aku ingin menjadi raja mereka. Tapi itu tidak benar. Tidak. Dikatakan jika raja Persia mendengar ini, aku akan dipenggal. Sanbalat tidak akan menyerah. Lihatlah, orang seperti dia selalu menang. Mungkin kita dapat membela diri dari sebagian prajurit, tetapi tidak dari seluruh prajurit Persia. Jika mereka membunuh Nehemiah, apa yang akan dilakukan dengan kita? Ini tidak benar sama sekali. Aku tidak percaya raja memusuhi kita. Ia telah mengizinkan aku melakukannya. Tapi bagaimana jika Sanbalat mengatakan yang sebenarnya? Musuh berusaha menakut-nakuti kita dan menghentikan kita. Tetapi aku memohon kekuatan dari Tuhan. Semaya, sampaikan reaksi kami kepada Sanbalat. Kita tidak akan berhenti. Hah? Kurang mengajar orang itu. Seharusnya kita bunuh dia sejak awal dia datang pada kita. Belum terlambat. Kau, Nehemiah percaya padamu. Seperti seorang saudara. Jika kau berhasil, kau akan menjadi kaya raya. Ini hasil kerja keras yang luar biasa. Ya, aku tidak mendeteksi struktur yang lemah sama sekali. Dan mereka menyelesaikannya dalam waktu 52 hari. Hei, itu Nehemiah. Sedang apa ya dia? Ayo. Masuk. Semaya, ada apa? Kenapa kau memanggil aku? Nehemiah, kita harus pergi sekarang juga. Kenapa? Cepat pergi ke Ruang Kudus di Baid Suci dan bersembunyilah. Kami akan menguncinya. Karena musuhmu berencana membunuhmu malam ini. Oh, tidak. Kenapa orang seperti aku harus melarikan diri di Baid Suci agar selamat? Tidak. Aku tidak mau. Kamu harus pergi. Tuhan mengutusku untuk menyelamatkanmu. Tidak semaya. Aku rasa Tuhan tidak campur tangan dalam hal ini. Apa maksudmu? Tobia dan Sanbalat telah membayarmu untuk menipu dan menuduh aku melakukan hal yang salah karena kau ingin menghancurkan nama bayiku. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ya Allah, ingatlah apa yang dilakukan oleh Tobia dan Sanbalat. Juga Nabi Noah aja dan Nabi-Nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Hah? Kau salah, Nehemiah. Tidak. Kau yang salah. Dan Tuhan tidak akan melupakan ini. Wah, Nehemiah. Bagaimana Anda tahu ia berhianat? Saat itu, aku tahu bahwa ia telah disuap. Saat musuh kita tahu temboknya telah selesai, mereka tidak berdaya karena mereka tahu Tuhan bersama kita saat kita membangun tembok ini. Walaupun Yerusalem begitu luas, tidak banyak orang tinggal di sini dan belum ada rumah yang dibangun. Tetapi Tuhan memberiku ide. Apa yang akan kita lakukan dengan daftar penduduk lama ini, Nehemiah? Saat Yerusalem diserang dan temboknya dihancurkan, banyak rakyat kita yang ditahan di Babel. Tetapi aku menemukan daftar orang yang pertama kali kembali. Apa mereka tinggal di sini sekarang? Tidak. Beberapa tinggal di desa mereka. Tetapi tembok telah dibangun kembali. Sekarang saatnya kita memanggil mereka kembali ke Yerusalem. Bani Elam, Bani Asgad, Bani Yora, keturunan Asaf dari pemusik Bait Suci, keturunan para hamba Bait Suci, Ater, Kalmon, keluarga Salom penjaga gerbang, Bani Bazlid, Neziah, Zihah, Gidel, Bani Mehida, Bani Hersa, keturunan para hamba Salomo, Bani Saferet, mereka yang dari Telmela, Darkon, Telharsa, Kerub, dan Adon. 42.360 telah kembali. Tambahan 7.337 hamba dan 245 pemusik. Sekarang suku-suku ini telah kembali ke Yerusalem. Kita harus kembali beribadah kepada Tuhan. Ezra, Tolong bacakan hukum Tuhan yang diberikan untuk umatnya. Amin, Amin. Inilah Taurat Busa. Hari inilah kelahiran kembali kehidupan rohani bangsa kami. Lihat, hari ini aku menunjukkan kamu kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan. Pergi, rayakan dan bagikan makanan kepada mereka yang tidak memiliki. Karena hari ini adalah hari kudus Tuhan. Jangan berduka, karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Kamu tahu, jika Nehemia tetap teguh saat orang-orang mengoloknya, kupikir aku juga bisa menyangani dua anak nakal di kelas sains itu. Ide bagus. Kita akan bangun tembok reksaksa untuk menghalangi Todd dan Benji. Bukan itu yang aku maksud, Gizmo. Todd, lihat tempatan keranku ini. Baiklah, ikuti aku, Giz. Apa yang akan kau lakukan, Chris? Aku akan berusaha, biar Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Nehemia harus membangun tembok. Aku harus menyelesaikan proyek sains yang perlu diuji. Oh, lihat, itu si Kapten Sains dan Kaling berjalan. Aku terbuat dari titanium. Kalian ingin gagal di kelas sains dan harus sekolah di musim liburan? Pasti tidak mau, kan? Hei, kembalikan papanku. Tentu, tetapi aku ingin menunjukkan kalian sesuatu. Kalian hebat bermain papan seluncur. Ya, tentu saja. Tidak salah lagi. Kalau begitu, ayo bergabung di timku di Bazar Sains. Hah, Sains itu tidak keren. Hei, apa yang kau lakukan dengan papanku? Hanya sedikit penambahan supaya menang di Bazar. Antigravitasi. Antigravitasi? Maksudmu. Ya, Sains itu keren. Tetapi, sepertinya kalian belum siap untuk memakai papan layang ini. Apa maksudmu, Gantung? Kita bisa terbang dengan papan ini. Tidak perlu bahan bakar penggerak sama sekali. Tidak perlu bahan bakar penambahan. Sains itu yang menyambut terbang. Tidak perlu bahan bakar penambahan. Tidak perlu bahan bakar penambahan. Bora dan karbon dan kalsium. Aku tahu, Gizmo. Nyalakan ya. Wow, lihat itu! Anti-gravitasi magnetis Quantum, kita bergabung! Sains ternyata keren! Ini keren sekali, ayo! Selamat tinggal, pengijik! Keren! Yesus, kau mati di salib Bangkit untuk selamatkan dunia Ampuni segala dosaku Kau juru selamat dan Tuhanku Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Ku hidup bagimu Halo kakak-kakak guru sekolah minggu Dan juga papa mama hebat Ia betul, kalian adalah pribadi yang hebat Karena sudah mengambil bagian dalam pemuri dan anak Sebab melalui pemuri dan superbook Baik melalui sekolah minggu maupun di rumah Ada banyak sekali anak-anak yang hidupnya diubahkan Dan mereka menjadi semakin mencintai Tuhan dan firmannya Serta menjadi anak yang visioner Tapi masih banyak anak-anak di berbagai penjuru Indonesia yang butuh dimuridkan Untuk itu kami ajak kakak-kakak dan papa mama hebat untuk berdonasi agar pemuri dan superbook hadir di berbagai pelosok Indonesia Sehingga semakin banyak generasi anak dipulihkan Caranya cukup dengan scan Chris yang ada di layar ini Atau bisa klik fitur Super Thanks di bagian kanan bawah video ini Terima kasih para pahlawan anak Karena Anda sudah ambil bagian dalam pemuri dan generasi Hai papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik superbook Siap untuk petualangan seru bersama Superbook Kids Club? Ada banyak acara seru di Superbook Kids Club loh Mulai dari nonton animasi Superbook Petualangan dengan Gizmo, Chris dan Joy Menemukan super kebenaran Dan ada game seru juga Pastikan kalian nonton Superbook Kids Club Setiap hari minggu mulai 16.45 Waktu Indonesia Barat Di channel Youtube Superbook Indonesia Jangan lewatkan keseruan ini Wah seru banget nih gamesnya Kak Rena, sedang main apa? Aku lihat dong Eh Gizmo, aku sedang main games di Superbook Kids Bible Wah kalau itu sudah pasti seru dan keren Nah papa dan mama sudah perkenalkan Superbook Kids Bible ke anak-anak belum? Di Superbook Kids Bible bukan hanya games Tapi ada kuis, saat teduh, dan fakta tentang toko alkitab Pokoknya banyak deh Anak-anak pasti suka Melalui apps ini Papa dan mama bisa membimbing dan memuridkan anak dengan cara yang fun loh Betul sekali Makanya segera download Superbook Kids Bible dengan klik link yang ada di deskripsi Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya dan mulailah petualangan Superbook! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!